Siang hari ini kita kehadiran seorang polisi berbintang tiga hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan Api negara tapi punya hati pelayanan Hati gembala Disini ada politisi, ada hati gembala Ini ada polisi, hati gembala Oke, mari kita tuduh kepala kita berdoa Sudah? Sudah? Sudah berdoa Oke, sedikit saya perkenalkan nama dari pembicara kita pada saat ini Saya memang dapat datanya cuma sedikit Beliau mungkin bisa jelaskan lebih banyak Bapak Komjen Polisi Dr. Handes Dharma Pongrekun MMMH Ia lahir 12 Januari 1966 Seorang perlindungan di Polri Yang saat ini menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Janbang Sebelumnya sejak 17 Juli 2019 sampai dengan 7 Oktober 2021 Mengembang amat sebagai wakil kepala badan cyber dan pesan di negara Jadi kalau kemudian ada informasi-informasi yang akan diberikan sebentar Ini memang cukup lama beliau ada di hal-hal yang berhubungan dengan digital, cyber, dan lain sebagainya Oke selanjutnya saya berikan waktu kesempatan kepada Pak Komjen Dharma Ya terserah berapa menit yang akan digunakan Dan bagaimana mekanisme-nya sepenuhnya kita berikan kepada Pak Komjen Salam sejahtera bagi kita semua Salam Pancasila Kenapa saya harus sampaikan salam Pancasila Karena saya melihat kelemahan atau hampir di semua merk agama Kenapa saya bilang merk? Karena ternyata itu hanyalah merk Kita tidak pernah membangun cintakan bangsa ini Kita hanya mementingkan yang penting saya percaya Tuhan Yesus Dan ketika bangsa ini sedang digoncang Tidak ada satupun dari anak-anak Tuhan yang tampil untuk membela bangsanya Termasuk para pendeta Mohon maaf kalau saya bicara apa adanya ya Karena saya ingin memberikan apa adanya dan itu yang Tuhan taruh di hati saya Saya di sini tidak cari apa-apa Saya tidak mencari popularitas Saya siang menanggung segala risiko Berharapun harganya Saya dicopot karena saya menyampaikan kebenaran Saya tidak disenangi oleh negara ini Saya tidak peduli karena setelah kita mengenal kebenaran Maka kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan dia Bapak Ibu sudah tahu ayatnya Saya itu tahu karena setelah saya merasakan itu Baru saya tahu bahwa tidak ada ketakutan Standar iman Ternyata indikatornya apa Ketika tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kita Maka itulah iman yang peduli Percuma kita baca Alkitab dari azam beset Dari kejadian sampai wahyu Tetapi ketakutan masih menyelimuti kita Artinya kita mendustai diri kita sendiri Kembali kepada masa Pancasila Di masa-masa 2-3 tahun belakangan ini Di mana negara kita sedang dikoyak-koyak It's not about hell It's about total control There is no virus at all Virus itu adalah spirit Jadi kalau ibu tadi pakai gitu Maaf saya sampaikan itu Bahwa ibu sudah memperhalakan masker I challenge everybody in this world To speak about the truth Jadi kalau saya diundang ke sini Saya ingin Bapak Ibu menjadi warrior of God Agen-agennya Tuhan Bukan sekedar datang Menghabiskan anggaran sesuai dengan Jadwal acara Ya per tahun Enggak, 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 begitu caranya Dan kebanyakan Baik di pemerintahan Maupun di mana-mana Anggaran hanya dipakai Untuk apa? Dihabiskan sesuai mengikuti jadwal Tapi hasilnya zonk Kenapa? Karena akarik segala kejahatan Lecinta dengan Allah Dan itu dimulai sejak kita masih sekolah Sejak kita pendidikan Dibangun sifat jahat di dalam diri kita Termasuk saya Kita semua Menjadi korban daripada sistem ini Sistem digital ini adalah Endgame Sistem endgame yang akan Menyelesaikan kehidupan kita Dari kendali Tuhan Sistem ini akan mengambil Kendali kehidupan kita Terutama jiwa kita Dari tangan Tuhan Makanya tidak kelihatan Dia bermain di Ruang yang tidak bisa dilihat mata Dan itulah cara iblis Dia selalu bermain Di ruang yang tidak kelihatan Tetapi dia butuh media Itulah yang kita kenal Dengan istilah media Selama ini Dan iblis menggunakan media Sama seperti ketika iblis Menggunakan Ular sebagai media Di Taman Edel Dan kita jatuh Hawa jatuh dalam dosa Ketika dia mulai mendengarkan Berkompromi Dia pasang telinganya Untuk mendengar Bukan apa kata Dia Tetapi apa kata Yang dia dengar Dan dia jatuh dalam dosa Karena apa? Ada buah yang sangat menarik Dan segala sesuatu yang menarik di dunia ini Menjadi racun buat kita Wanita cantik Riga ganteng Mobil bagus Segala macam Itu menjadi tawaran-tawaran Yang membuat kita mengejar Uang Dan akhirnya Jatuh cinta sama uang Tidak mengejar Tuhan Segala model yang ditampilkan Segala apa yang ditampilkan Semua Menarik Kita Law of attraction Menarik kita untuk selalu mengejar Itu adalah permainan Alam supranatural Dengan melihat Kita mendengar Terus kemudian Akan diproses oleh Prosesor kita Yang Yang kita sebut otak Kemudian diolah Menjadi pikiran dan perasaan Lalu kita mengikuti pikiran dan perasaan itu Dan ini kita tidak pernah diajar di sekolah kita Karena dia membangun Hanya yang kelihatan Yang boleh dihukum Yang gak kelihatan Kita boleh ngeles Mungkin Semua diantara kita Pernah berbohong Bahkan sampai sekarang Kita masih suka berbohong Dengan Kebenaran Karena apa? Dibuka ruang Kalau tidak kelihatan Maka saya boleh Boho Tidak disuruh bohong Enggak Tapi gak usah diomongin Nah itu yang Jadi ruang-ruang yang tidak kelihatan ini adalah ruang yang dimainkan Inggris Dia tidak mau Makanya dari dulu kita Yang objektif adalah yang ada objeknya Jadi kalau Tuhan gak ada objeknya saat ini Lalu kita bilang bukan kebenaran Itu yang dimainkan oleh Inggrisnya Seolah-olah yang tidak terlihat itu jadi mitos Karena dia selalu ingin membangun realita Sesuatu yang nyata yang bisa dilihat Dan itu cara untuk membangun iman kita Iman manusia dunia adalah apa? Dia melihat Baru dia percaya Makanya kenapa selama Isu-isu yang selama ini kan dikasih lihat sinetron Dan Bapak Ibu percaya Bapak kena Tipu daya Kita adalah korban Tipu muslihan Mestinya kita melihat kebenaran Karena kita Tertipu Kita tidak bisa melihat kebenaran Dan akhirnya Banyak iman yang goncang saat ini Termasuk di lingkungan keluarga saya Banyak Ternyata itu adalah cara Tuhan Untuk sekarang Men Misakan Penafihan Bukan Tuhan yang misakan Keputusan kita sendiri Atas bimbingan Para pendeta, pegembala Atau siapapun mentor kita selama ini Yang tidak mengenal kebenaran Dan akhirnya dia menjadi penyesat-penyesat Tapi dia tidak sadar kalau dia penyesat Baik Itulah intermeso saya Pembukaan saya Supaya kita punya gambaran dulu Bahwa anak negara kita sekarang Yang muslim Tidak juga diberikan Rasanya cintakan Tuhan Yang kristen sama juga Yang ini tidak Yang putih ini Dan ini adalah Cara yang paling efektif Untuk membuat apa? Untuk terjadinya Polarisasi lewat apa ya Pikiran dan Perasaan Sini kita lupa Bahwa kita diciptakan Serupa dengan gambar Allah Tuhan yang Esa Menciptakan berbagai perbedaan Untuk menunjukkan dia berkuasa Tapi kita tidak sadar Begitu dia merek Keimanan yang berbeda Dia bukan teman saya Itulah konsep yang dibangun oleh dunia Makanya konsep seragam Kalau tidak seragam Berarti bukan Teman Nah saya tidak berseragam nih Tidak sama dengan Bapak Berarti saya bukan bagian dari Bapak Makanya firman Tuhan mengatakan Janganlah kamu serupa Dengan dunia Dunia ini membuat kita serupa Seragam Padahal Tuhan menciptakan kita beragam Dengan keunikannya masing-masing Dengan kelebihannya masing-masing Tetapi Dunia membuat standar Standarnya apa? Standar kuantitatif Akhirnya kita selalu berhitung Akhirnya kenapa? Uang, angka Menjadi patokan Keberhasilan Seseorang Lalu mereka tampung dalam bank Ketika atanya tinggi Dia sombong Ketika dia rendah Stress Ketika dua tahun belakangan ini Setiap jam 4 sore Pengumuman Pecah rekod Angka begini Jadi iman kita berdasarkan angka Perhamdulillah Tuhan jangan sampai Iman hanya berdasarkan angka Kalau berdasarkan angka Maka Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus Di bukit Dengan lima roti dan dua ikan Adalah mitos Pernah gak kita praktekkan Untuk mengujiman kita Dalam nama Yesus Lima ikan dan dua Roti Memberi makan Sepuluh ribu orang Praktekkan itu Bapak Ibu punya kemampuan Jangan cuma baca firman Seperti itu Hati-hati dengan Kemampuan ilmu Karena ahli taurat juga Disebut oleh Tuhan Yesus Hai kamu kecurunan Ular meludak Sombong karena Merasa lebih pintar Padahal Ketika kita sombong Di saat itu Kita sebenarnya goblok Saya perlu bukakan Jangan kita bangga Dengan teologi Jangan kita bangga Dengan semua Yang ada kata logi-loginya Ternyata akan katanya Logi itu apa? Dungu Cuman kita gak ngerti Karena buku-bukunya Digiri ke sana Jadi kita semua Saya ngomong kayak gini Saya korban juga Bangga sekali Dengan gelar Kalau sekarang Saya dapat pintar tiga Itu cara Tuhan Untuk apa? Karena dunia ini Masih lihat level Melihat status Tuhan mau pakai Untuk menyampaikan itu Supaya orang Paham Saya ngomong begini Karena saya lewati semua Saya lebih lama Daripada presiden Jadi pegawai negeri Saya dari tahun 88 Saya lebih mengerti Bagaimana susahnya Kami sebagai bawahan Dengan gaji yang kecil Yang disengaja Dibikin kecil Sengaja Saya baru sadar Itu sengaja Karena selama kita di sekolah Dibangun apa? Mensrea Sifat jahat Masa Ibraninya resah Makanya Ketika kita mau berbuat jahat Ada perasaan resah Bila menurut Ya Dan kemudian Tinggal tunggu waktunya Sifat jahat itu muncul Menjadi perbuatan jahat Bahasa Ibraninya Rasa Jadi kalau misalnya saya pukul orang Hanya menumpahkan Rasa Lucu kan? Tapi saya bilang luar biasa Membuat kita semakin paham Saya korupsi kenapa? Karena rasa raku saya Rasa Saya tendang orang Saya benci orang Rasa Ternyata Rasa Hanya bicara Kejahatan Perbuatan jahat Itu hanya penumpahan rasa Rasa karena ada nafsu yang tidak Apa? Kedagingan yang gak bisa kita kendalikan Apakah kita salah? Saya tidak mau katakan kita salah Kita korban Salah itu dari pandangan Orang-orang diantara kita sendiri Yang Iblis membuat kita apa? Saling Jadi sistem ini Sengaja sistem Jadi sistem yang kita lewati Mulai dari sekolah sampai sekarang Sistemnya anti-Kris Dia mengadopsi prinsip Dia mengadopsi Apa nanya? Budaya Dia mengadopsi Kultur daripada Anti-Kris Makanya selama di sekolah Kita umbul-unggulan Padahal buat Tuhan tidak Saling melenggapi Berbeda Apalagi di masa ini Sosial istansi Orang batuk Jauh Dulu kita God bless you Jadi hebat sekali mereka Mendapatkan uang begitu banyak Hanya dengan menggunakan Simpen Umum Kejala umum Dari setiap manusia Yang masih hidup Dari dulu Saya kalau ke dapur Ibu saya masak Saya pasti bersih Untung bukan masak kovul Apakah kita sekarang Kita sadar bahwa kita dibuat sinti Kita digorong-kovul Loh kita kok mau Saya terpanggil untuk menyampaikan ini Kepada seluruh bangsa Kepada bangsa ini Untuk selamat Karena apa? Ini adalah tipu daya yang kita sama sekali tidak mengerti tadi Kita dibirikan kesenangan semuanya Tiba-tiba caranya gini Stop dulu Langsung goncang itu Jadi kebiasaan dibiarkan berlama-lama Setelah itu Stop sekarang tidak boleh lagi Goncang iman Ya sih Ternyata tidak gampang Untuk masuk kerajaan seorang Terlalu gampang kita di goncang Terlalu fragile Dan sekarang Banyak sekali yang goncang Apalagi dia membuat persyaratan Kalau mau ini harus Hati-hati Saya cuma ngomong Jangan pernah terima itu Kalau ada yang challenge saya Saya buka ayatnya Siapapun disini Saya challenge buka ayatnya Bukan kita mau menang-menang Tapi silahkan lihat sendiri Bukan saya yang berbicara Saya pun tidak mengerti Saya itu tidak mengerti firman Tuhan Ternyata firman Tuhan cuma kuncinya satu Apa? Perkataan Tuhan berfirman Yesus berkata Peringatkanlah Dengarkanlah Apa yang didengar? Perkataan Tidak pernah ada Kebukaan atau apa Jadi kuncinya Nah makanya kenapa disuruh Pakai Untuk apa? Karena Perkataan kita berkuasa Karena kita menggunakan nafasnya Tuhan berkata Sadar gak? Kok diem? Alhamdulillah Kok diem? Serius? Karena dari nafas ini Bisa ada keluar kata-kata Tanpa ada ketikan Dan mulut kita ternyata Menjadi speaker Loud speaker Loud speaker ini belajar dari Mekanisme Tubuh kita Yang menyuarakan Isi hati kita Jadi kalau kita ciptaan Tuhan Sesumpah dan segambar Maka mulut kita Wajib Hukumnya Selalu Menyuarakan Suara hati Tuhan Amin Artinya apa? Kata-kata yang harus keluar Adalah kata-kata Dari Firman Tuhan Tetapi apa yang terjadi sekarang Oh takut Wih Bukan firman Tuhan Ada dalam firman Tuhan Tetapi sesuatu yang melemahkan Makanya Allah tidak memberikan roh ketakutan Tetapi roh yang membangkit Jadi kalau ada ketakutan Maka disitu Ada iblis Gampang kan? Kalau Tuhan hanya memberikan roh keberanian Amin Keberanian uli jujur Itu keberanian Roh keberanian Enggak barangnya enggak ada Jadi Sebenarnya sesuatu yang tidak terlihat mata Powernya luar biasa Saya mulai Tolong dicatat Tolong didengarkan lain baik Saya ingin membagikan Sedikit Nanti Bapak Ibu boleh bertanya Tentang Tema ini Tidak dikonsultasikan ke saya Langsung dikasih yaudah Perkembangan pelayanan Saya pikir apa? Pelayanan PLN kah? Pelayanan apa? Kan enggak jelas ya Pelayanan kesehatan kah? Pelayanan masyarakat kah? Tidak boleh dong saling gini Jadi Ketika kita memberikan perintah Atau permohonan Maka Harus jelas Jerman Karena kita bukan Belum Belum seperti Tuhan Kalau Tuhan apa? Enggak usah omong Dia tahu Karena yang ngomong itu apa? Jadi Kita berkomunikasi dengan Tuhan Sama seperti internet Lewat apa? Nafas Makanya setiap tarikan nafas kita Ketika kita tarik Kita sedang terkoneksi dengan surga Karena Di paru-paru kita Dia menstimulasi Yahweh Yahweh Inhale Exhale Tetapi dokterin di gereja Tidak boleh latihan bernafas Padahal tiap hari Bapak Ibu bernafas Sengaja Cek dokterinnya di mana Dari propaganda anti-kris Supaya Bapak Ibu tidak mengenal Padahal ketika kita lagi stres Apa yang kita lakukan? Tarik nafas dalam-dalam Ada power di situ Makanya ngomong pun pakai nafas Itulah tadi saya Saya sampaikan tadi Jangan coba-coba itu Itu adalah berhala Di paru Tuhan Jangan ada ilah lain pada Aku adalah ala yang cendiru Itu hurman Tuhan Dan Bapak-Bapak Ibu yang ajarin saya Jadi kalau saya yang diajarin saya sebagai anak Ngomong begitu Loh Bapak Mama Ngomong begitu kok Dari sulut Sulut Anak belinya Teti Bukan Sama Teti penakut Dia takut sama lalu duit Kasih tau dia Sedih kan Menado yang mayoritas Katanya Mereknya Kristen Tetapi Tidak ada Kebangkitan di sana Selama ini Yang harusnya bersuara adalah Para hamba Tuhan Karena hubungan manusia dengan Tuhan Tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga Termasuk oleh negara Tanggung jawab tubuh kita Ada tanggung jawab dengan dia Karena apa? Kita sudah dibeli dengan harganya Amin Jadi kalau mereka bilang ini melanggak-nak ases manusia Mereka sedang melakukan tipu daya Dia putar lagi Tubuh kita adalah baik Allah Bukan punya dia Bukan juga punya kita Ayo Makanya Kalau memperlakukan tubuh kita Tanya sama yang punya Boleh gak? Dan saya jamin 1000% Tidak boleh Makanya dia bilang Janganlah kamu serupa dengan dunia ini Jangan merusak baik Allah Karena baik Allah itu adalah kamu Haleluya Amin Sadar gak kita selama ini Dua tahun belakangan ini Baik Allah yang akan dihancurkan Dia ingin merusak gambar Allah di dalam diri kita Supaya Kegagalan yang kedua kali kita alami Setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus Di atas kayu salib Dipulihkan kembali gambar Allah di dalam diri kita Dalam roh Tapi apa yang terjadi? Dia sedang berusaha untuk Merusak gambar Allah Dan banyak diantara kita yang berusaha Kalau membicarakan penelitian fisik Saya punya Hancur Kenapa dia Dia membuat isu kesehatan? Karena kesehatan ini Akan Akan mengintervensi tubuh kita Pinter kan dia? Usu kesehatan Dia pasti Kena ketumbuh Tubuh apa yang Dia mau masukin ke dalam Serahnya Dara Ayo yang sudah Tanya Cek langsung ke laboratorium Jangan bilang mau cek Karena apa? Cek aja Pasti darahnya dulu kental Makanya banyak yang meninggal Saatnya Kenapa? Karena takut gak ke mall Takut gak terbang Takut gak kerja Takut 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 Alah tidak membingung Begitu banyak yang ngomong gitu sama saya Ngeri apa tuh Aduh Kalim banget imannya Kan saya juga Saya gak iniin Siapapun Mau pangkatnya tinggi Jadi artinya apa? Setelah Selama masa 2 tahun lebih ini Saya melihat bahwa Selama itu Iman kita itu karena Karena situasi nyaman aja Termasuk orang-orang yang nyanyi itu singer Aku percaya Mujisatmu apa Tapi begini Dulu KKR ya Penungguan Ya whatever lah Ilahiyah atau apa Wah Amin gini Kenapa? Ya subri Saya pikir kemana Semua itu Ini saya kan orang awam Saya bertanya kemana Jadi saya tampil Saya muncul Karena Tuhan seluruh Di tengah krisis ini Kita terasa Saya mau Resipenya berat Nyawa Saya siap Karena ternyata Firman Tuhan mengatakan Hidupku adalah Kristus Mati adalah untung Kita mau untung Tapi gak mau mati Kita mau untung Gak mau mati Sukanya cuma tambah sama kali Kurang sama bagi gak suka Memang pelajaran di sekolah Tambah sama kali Kurang sama bagi Kita gak suka Tetapi di dalam membuat laporan Lebih banyak kurang sama bagi Lebih banyak kurang sama bagi Bukan Saya paham betul Saya paham betul Permainan udang dibalik batu Bukan salah bapak Tapi sistem yang menanamkan di dalam jiwa kita Sistem Menanamkan di dalam jiwa kita Makanya saya bilang Kenapa pegawai negeri itu selalu dihantam dengan korupsi Karena memang Sengaja dijerat Dijeratnya gini Selama di sekolah diajarin untuk Tahu angka itu enak Setelah Melamar pekerjaan Dikasih gaji kecil Jadi kayak anjing Daging dikasih Dia nyilir terus Tangannya diikat Dia lihat sana Ada yang lihat gak Tapi pengen Jadi disuruh Apa ya Disuruh ngacai Apa namanya Air gelutnya Disuruh jatuh Terus gitu Lihat sana Disini pengusaha Naik mobil bagus Disini ini Terus gue kayak ini Akhirnya apa Pantasnya gue Harusnya level saya Misalnya sudah Level direktur Ya pantasnya gue naik mobil ini Mantas-pantas sendirian tuh Caranya gimana Lihat sana Tolah-tolah Eh ternyata kita pernah diajar Cara mengambil dengan aman Laporannya harus Isteri sama suami Gitu juga Pokoknya Harus Harus jelas Biar paham Biar kita tuh Saya tidak menyalahkan Saya justru mengatakan Kita ini korban Dan dengan kayak gitu Mari kita perbaiki Ya Jadi Itu tadi kenapa Pegangin Nah terus kemudian ada PPK Habisi Kalau nggak habisin Gue ngeri lu jelek Coba PPK Nanti tahun depan Saya kurangin Ada ancaman Jadi selalu Ibu bisa dipakai ketakutan Lewat sistem Jadi sistem ini Adalah yang di Wanyu 13 ayat 15 Patung Binatan Ayo Saya nggak pernah dikasih tau Bapak Para pendeta Disembunyiin Bapak pendeta itu Apa makna dari Patung binatan Disembunyiin apa Nggak tahu Itu dia Sistem Jadi semuanya Bicara sistem Ternyata Tujuannya apa Supaya kita serupa Dengan dunia ini Kalau nggak pakai sistem Maka kita nggak akan serupa Tuhan memberikan kita free will Dia memberikan perintah Tetapi Tidak memaksa kita untuk Menjalankan Melakukannya Tetapi kalau Kamu melakukan Kamu akan hidup selama-lamanya Tapi kalau kamu tidak Kamu akan binasa Dia berikan tetap Choice Tetap dilihat Ketika ada perintah Tidak bisa memilih Maka itu adalah Sifatnya antikris Karena dia Harus memastikan Bahwa kita ikut Kedalam Lautan api Baik Sorry ya Jadi panjang Saya langsung ke sini Oke Apa yang ini maksud Bapak baca Ini saya kasih Saya kasih Kecuali yang gambar Anak-anak itu Serapan dari bahasa inggris Itu bohong Ya Mereka bikin Jadi kita ini selalu Tergantung literatur Apa definisi yang dibikin oleh mereka Itu yang kita pegang Nah itulah Cara menyeragamkan Pola pikir kita Dengan Teori Ilmu pengetahuan Makanya Tapi mereka membuat ini Antara dasain Dan das solen Tidak bisa Linian Tidak bisa berjalan Padahal Harusnya teori Harusnya catatan Daripada Das solen Dari praktek Tapi mereka Enggak Makanya Bapak-bapak Jangan textbook Kalau textbook Ya tahunya Apa yang kata di buku Beragam Bapak semua Tahu textbook Saya out of the book Pasti bapak bilang Lo gila Lo gak bener Itu caranya Kenapa kita diseragamkan Supaya kita tidak berani Berbeda Karena nanti bilang Aduh gak enak Dia main dirasa Aduh gak enak Apa kata orang Nanti kamu jadi batu Terus para pendeta bilang Kamu jangan jadi batu sandungan Batu sandungan bukan seperti itu Batu sandungan di depan mata Allah Gak penting apa kata manusia Kata firman Tuhan Dengarkan dia Bukan dengarkan Siapa-siapa Jadi kadang-kadang suka dibalik Hati-hati Termasuk berhikmat Oh tadi berhikmat itu Itu bukan berhikmat Berhikmat itu cuma satu Takut akan Tuhan Gak ada lain Jangan banyak cincong Itu namanya hikmat dunia Hikmat karena ilmu pengetahuan Ngerti gak ilmu pengetahuan itu Dari mana asalnya Mengerti gak Bapak pahami Di temannya ada dua pohon Pohon pengetahuan Dan Pohon Bapak harusnya ngomong gitu Pohon kehidupan Nah gara-gara Iblis menggunakan ular Sebagai ininya Makanya Dia makan pohon Buat pengetahuan Dan itulah manifestasinya Di ilmu Pengetahuan Makanya orang yang belajar ilmu pengetahuan Tidak akan dekat sama Tuhan Makin jauh Karena muncul kesombongan Dia hanya bangga Sombong Percaya diri Tetapi dia tidak Dia percaya Tuhan Karena Konsepnya kuantitatif Dia menghitung dirinya sendiri Ketika dia berhadapan dengan Godiat Dia pasti kabur Karena apa? Hitungan matematisnya dia pasti kabur 1000 orang pasti kabur Tetapi kalau kita percaya Tuhan Kita tahu bahwa Tuhan yang berperang Kita diam Kita cuma bilang Kita dimani saja Beda kan? Nah Anak-anak Tuhan harus mengekspresikan kemuliaan Tuhan Karena kita adalah medianya dia Oke Ini Ini anunya mereka Nah pengertian yang saya Saya tulis Dari apa yang saya pahami secara utuh Jadi globalisasi Adalah proses Penyatuan sistem Makanya dia bilang global Isasi itu adalah proses atau cara Jadi setiap kali ada kata isasi Organisasi Isasi Isasi Itu adalah proses atau cara Proses atau cara Mengglobalkan Menyatukan Makanya kenapa Mereka Membangun Konsep Apa itu? Konsep bumi Globe Sementara di Alkitab Tidak Globe Buni Circle Ada ujung buni Gak ada kutub utara Coba cek di Alkitab Ada kutub utara? Gak ada Dari mana tahu kutub utara? Ia dari sekolah Betul? Pada bingung Wah ini penganut Belum di datang Enggak Saya gak ada Saya gak ada Enggak Enggak seperti itu Saya bilang Gak ada Saya bilang bulat Bulat itu loh Ini kan bulat Ini kan bulat Yang begininya itu Permane itu Dom Yang kalau Dijadikan teknologi Di Israel Dom gak kelihatan mata Tapi tidak bisa ditembus Jadi kebulat Bohong apa benar? Bohong Makanya Nasa itu artinya apa? Tipuan Ya Sorry Jalur Apa Mindblowing Tapi saya I have to tell the truth Sebelum Kita Makin goblok Makin goblok Jadi jangan baca Jangan baca Bangga dengan Teknologi Pokoknya ada kata Loginya Jangan bangga Karena ternyata Akar katanya adalah Dulu Kita Kita Cuma Ditipu Eh Inilah bagian Menipu Tadi Tipu Daya Karena manusia itu Oh Mana Hebat Ini Eh Di masa Di masa Copet Ilang Begal Ketorong Menadu Ilang Begal Oh Baya Tolong Nomor Begitu Belanggeri Dia suruh Tutup Gak ada Yang berani Bersuara Padahal Ibranis Mulai Dibu Dibu Mengatakan Apa Jangan Lah Terus Udah Mana Dia ngomong Itu Tampia Semua Tampura Semua Saya berharap Saya sebagai Jemaat Pengen Berkumpul Karena Berkumpulnya Yang penting Tetapi Ada yang Keliru Dari Para Gembara Jangan Mengumpulkan Jemaat Tapi Training Mereka Untuk Siap Diadu Di Olimpiade Diutus Ketengah-tengah Seriga Sekarang Mereka diutus Tinggal di rumah juga Panako Fakta Kita juga Realize Kita untuk Namanya juga Kita ini Membangun Jadi ini Proses penyatuan sistem Seluruh Dunia Di dalam segala Aspek kehidupan Manusia Yang bertujuan Untuk Mengambil Alih Kendali Hidup Manusia Dari Kendali Tuhan Agar Dapat Mengendalikan Manusia secara Total Dengan Menggunakan Sarana Teknologi Digital Jadi jangan Bangga Saya kasih tau Saya buka Sayang saya buka ini Tidak ada di buku ya Tidak ada di Google Karena memang Google ini Hati-hati juga Lihat malah kita Hati-hati Karena dikasih Korang satu nokta Biar merubah sedikit Ininya Kita tersesat Makanya jangan tinggalkan Cetakan manual Karena disini Dia manipulasi Dan data-data Yang dulu benar Ada Sekarang dia Hapuskan apa Dia puasai Me Me Media Jadi semua Mau disentralkan Di Digital ini Supaya apa Apa kata mereka Itulah ke Kalau tidak Dibilang Hoax Gitu Yang benar Nanti dibilang Konsepnya nanti Yang benar Itu hoax Makanya dibilang Masa post-truth Hilangnya kebenaran Dan itu adalah Konsepnya Antikris Dan yang Menyedihkan Yang menyedihkan Adalah Mereka yang punya Kewenangan Mengatur sistem Di masa ini Serem Dan modelnya saya Siap-siap Penjara Cuma sayangnya Mereka tidak berani Head to head Untuk Ini Karena Saya selalu bawa Dalam firman Tuhan Makanya Kalau bicara di Mengalui firman Tuhan Sampaikan kebenaran Berapapun harganya Jadi Tuju aja itu Jadi Artinya Kalau dia sudah bicara Mengendalikan Mengambil Ahli kehidupan manusia Dari kendali Tuhan Artinya apa Ini adalah Toolsnya Iblis Kenapa Latar belakang munculnya ini Iblis itu Tidak omnipresent Dia punya spirit Itu Coba Iblis itu Tidak omnipresent Gak omnipresent Dia butuh Tools Untuk membuat Dia omnipresent Itu kok kuncinya Makanya sekarang Kita bawa kemana-mana Saya mau tanya dengan jujur Mana disini Yang sudah keluarga Yang belum aja Kayaknya udah banyak Yang belum berkeluarga Belum Yang belum aja Gak Oke Berarti yang lain Sudah berkeluarga Angkat tangan Yang tidak pernah Chatting Cewek lain Atau Cowok lain Selain suami Atau istrinya Oh iya Boleh Boleh Maksud saya Ya jelas Ya Itu Saya rasa Kita Batin kita Tugak ngerti kok Ya Maksud saya itu Nah itu alat Itu dipakai iblis Kalau antar Karena disitu Ada Ada tiga spirit Yang saya Maham Satu Mamon Makanya dia bilang Digital 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 Apa Angkat Supaya apa Cinta akan uang Tidak pernah selesai Karena uang Kita kejar Bukan karena Kertas Tapi karena Angkanya Itu Kenapa kita gak boleh cinta Karena ada Angkanya Apa-apa Kita Ibu-ibu Kalau sudah masuk Gak boleh keluar Oh Apalagi itu Ibu jamnya Pasti mahal Jadi sebenarnya Kita dipipu oleh Semua ini Saya pakai jam Saya pakai ini Kita pikir-pikir Kita rasa-rasa Kita keren Kita pikir-pikir aja Jadi sebenarnya Hidup ini hanya Pikir-pikir rasa Untuk cari Untuk kejar Hawa nafsu Di Bisa dibeli Dengan angka tadi Jadi capek Betul hidup kita Hanya pikir-pikir Dan itu adalah Kunci Iman kita Hanya di Permainan pikiran Dan Rasaan Makanya kenapa Itu selalu memberikan Kita perumpamaan Supaya kita Masuk ke alam Roh Supaya kita Kita tahu Makanya Kalau kita berdoa Pasti kita bermain Imajinasi Selamat Isu Covid pun Yang dia Mainkan adalah Imajinasi Makanya Dibuang Social distancing Isolasi Supaya Mampus Dengan Imajinasi Tanpa ada yang Menguatkan Serius Disitu Kunci Kunci Kematian Lalu orang bilang Tapi kan Ada yang banyak Iya Ada yang mati Tapi Prosesnya Yang dimatikan Yang dimatikan Sama seperti ketika Yesus Mengutuk Pohonara Apa yang ditutup Akarnya Sehingga dia mati Tidak langsung mati Tidak langsung layu Tapi akarnya Dan akar kita ada di mana Di hati Di jiwa kita Itu caranya membunuh Makanya Kalau iman kita kuat Iman kita masih kuat Di dalam jiwa yang kuat Terdapat Tubuh Yang sehat Tapi saya cari Di Alkitab Berapa banyak Kata sehat Hanya dua Atau tiga Lalu siapa Yang menemukan Kata sehat Kenapa ada Urub Hanya Hanya Ini kan terjemahan Alkitab Biar kita Orang Indonesia yang bikin Coba lihat Akar katanya Jangan-jangan Kesehatan Sama kesehatan Anjir-biri Nah saya selalu bilang Jangan Ibti Jadi Kita ini kan Ngomong begitu kan Karena disodori Kata begini Betul tidak Bukan karena kita yang bikin Dia yang tahu Etimologinya Dari mana Kenapa dia bikin begitu Seperti tadi Muslihatkan Mustinya melihat kebenaran Muslihat Mustinya melihat Kita gak sadar Di balik kata-kata itu Selalu ada maknanya Hawa nafsu Kenapa dia beli Hawa Kenapa dia gak beli Agam Kita bawa itu Kita bawa itu internet Tapi apa Coba Ada kebenaran Oke berikutnya Jadi bapak ibu harus tahu agenda global Jangan bangga dulu lah dengan segala macam Namanya digitalisasi Pelayanan lah Apa segala Iblis itu lebih duluan Menguasai jiwa orang Ya Polisi TNI Ulama Para pendeta Dan siapapun juga Tidak bisa Menghampat Permainan ini Karena Tujuannya dia menghancurkan Jiwa Masuk sampai ke dalam kamar anak Polisi gak bisa Karena dia bukan bermain secara fisik Dia bermain secara frekuensi Di ruang internet Internet itu maknanya apa Net jaring Intern Ya Internal Artinya jalurnya mereka Jadi kalau kita lewat disitu Mereka tinggal tembak kita Jadi itu maknanya Jadi net itu dia jaring semua data Gak ada yang aman Jadi begitu bapak terkonek Semua data di handphone bapak Semua data di Laptop bapak Itu Sudah Ya Apalagi dengan sekarang Sudah muncul namanya QR code Key wrist Itu adalah tanda binatang Tanda bilangan Sorry Ya jangan bilang Kan belum belum mas Itu cuman Barcode nya Ngerti gak Karena di alam bro Tuhan juga punya Barcode Jadi jangan Sekali-sekali Bapak Mana Kan di firman Tuhan Dibilang pada Jadi nunggu yang kelihatan matang Enggak Dalam terjemahan sesungguhnya Bukan pada Dalam Jadi Ketika kita sudah Hati kita Ini bicara jiwa Kalau Tuhan tinggal diikat Bagaimana hati Jadi begitu hati kita Tidak tunduk sama Tuhan 100% Dia sudah kasih tanda Jangan tertipu Dengan segala macam itu Mana ini Berubah Tunggu lah Betul Dia Rubah On Jadi I I Jadi Rubah Berubah Kenapa Ketika Bapak berbicara Silman Tuhan Bapak bicara Rohaninya Jangan bicara fisiknya Makanya selalu ada perubamaan itu Maksudnya Bahwa dia Bawa kita alam bro Gitu Kalau dia bicara pemerintah Bukan pemerintah fisik Pemerintah surga Amin Let every soul Obtain to the higher power Romans 13 Verse 1 Gitu loh Tapi yang di terjemahan Yang kita baca Sekalian ini Tunduklah Supaya apa Supaya Disesatkan Itu diterjemahkan Tahun 1974 Ya Menjadi terjemahan baru Tapi disitu Ternyata apa Tujuannya apa Supaya kita dikirim Masuk Memuluskan Programnya New World Order Sistem Pemerintahan Nanti Jadi semua Saja begini Oh kita harus tunduk Begini Begini Kalau disuruh masuk ke jualan Tunduk Boleh tunduk Ketika dia Menyampaikan Perintahnya Makanya Yesus mengatakan apa Oleh dia Untuk Dia Pemerintah Pemuasa Makanya Kenapa Setiap pejabat Selalu harus Di Coba-coba Dia langar Tunggu Waktunya sekarang Nganak ketawa Tunggu Nanti Anda tidak bisa ketawa Di depan Yesus Hamasyia Yuk Carot Nges Ya Makanya Kenapa disumpah Ternyata Sumpah Cuma Main-mainan aja Coba Lihat Berapa banyak Mereka Sumpah Berapa banyak Mereka Masuk APK Ya Ternyata Sistem ini Tidak Menginginkan Kebenaran Jadi Cuma Slogan aja Semua itu Kita Masuk Dalam Tipu Daya Semua Bajingan Kita Diciptakan Bajingan Anak-anak Hancur Semua Bagaimana Kalau Bangsa Ini generasi mudanya Hancur Gara-gara Iman Apa Jiwanya Sudah rusak Banyak Nanti ada Situ Saya Sediap Betapa Seorang Anak Umur Lima Tahun Dia Cita-citanya Ingin Menjadi Pemburu Dan Banyak Yang Masuk Permasa Kejiwa Keras Nonton Situs Porno Karena Dia Merosak Serse Otak Karena Mereka Belum Punya Kemampuan Kognitif Belum Berkembang Makanya Kenapa Kita Disuruh Masuk Sekolah Umur Lima Tahun Ternyata Mau Di Program Mau Di Doktri Bapak Pernah Belajari Selidiki Kenapa LGBT Begitu Membahana Saat ini Ternyata Sudah Dibangun Sistem Sekolah Sodom Dan Gomorrah Yang Tuhan Tidak Suka Dia Pakai Lampang Apa Pel La Dia Menghina Perjanjian Tuhan Dengan Manusia Dan Itu Adalah Virus Virus Itu Sifatnya Apa Menu Trans Transfer Meman Meman Memancar Memancar Saya Pancing Begini Biar kita Komunikatif Dosa Satu Orang Menjalar Itu Virus Virus Itu Spirit Virus Itu Singkatan Dari Vibration Of Us Dapat Viral Vibration For All Protokol Proses Total Kontrol Teknologi Teknik No Logika Jadi kita Yang Pakai Kita Bangga Tapi Kita Nur Lebih Bagus Kita Tulis Hitam Tebal Tipis Tebal Tipis Saya Lebih Cepat Masuk Ketika Saya Nulis Membuat Konsep Pake Tangan 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 Gerakan Ini Langsung Ter Diserap Oleh Di Tangan Kita Ini Ada Signal Ada Signal Ada Sensor Makanya Makan Pake Tangan Lebih Enak Dari Makan Pake Sendok Tuhan Tidak pernah Dulu Suruh Kita Makan Pake Sendok Tapi Karena Konsep Ekonomi Supaya Ada Dia Bangun Dulu Narasinya Untuk Kebersihan Untuk Sopan Sandan Dia Pinter Terus Juga Selama Dua Tahun Ini Orang Disuruh Salaman Pake Begini Makna Salaman Itu Syalin Dan Disini Ada Power Tuhan Ada Kekuatan Yang Tuhan Berikan Makanya Bapak Ibu Ketika Mendoakan Pasti Tumpang Tangan Cuman Ternyata Tidak Hanya Lata Ikut Ikutan Yang Senior Bilang Semalam Tapi Dia Tidak Tau Bahwa Dia Punya Kekuatan Atau Tidak Ikut Ikut Aja Cuman Acting Doan Tapi Tidak Ngerti Alam Bro Kenapa Di Tangan Yang Sama Antara Tungguh Tangan Dengan Suka Meramali Berarti Ada Santing Ini Penyakguatan Bisa Membuat Bapak Terbang Kalau Bapak Bisa Jadi Tangan Bisa Naik Sendiri Kalau Kita Paham Betapa Luar Biasanya Tubuh Kita Diciptakan Bapak Bikini 10 Jam Aja Tidak Tidak Bukan Saya Serius Makanya Jangan Pakai Logika Logika Ini Adalah Kedungguan Yang Jadi Mereka Sebenarnya Mereka Mereka Sekarang Mengembalikan Bidik Tidak Sekolah Tidak Sekolah Tapi Dia Ngerti Alam Supernatural Dia Sering Kontemplasi Dia Sering Pendidikan Makanya Kita Cuma Bapak Dikasih Sarjana Apa Segala Macam Tapi Penakut Saya Dapatkan Itu Profesor Kenapa Yang Dibangun Logika Dengan Teori Saya Makan Saya Ambil Di Sini Ada Pelapis Ada Enzyme Yang Menjaga Itu Makanya Kenapa Orang Di Jalan Anak Yang Di Tempat Sampai Orang Gila Segala Macem Masalah Tapi Dia Bermain Ya Karena Konsep Bersih Tadi Konsep Bersih Konsep Tangan Justru Ketika Kita Pake Hand Sedikit Setiri Retak Retak Tidak Punya Kepuatan Dia Menghilangkan Kepuatan Jadi Kalau ada Orang Sakit Teruk Dia Jangan Jangan Jauhkan Dia Konsep Seperti Apa Tubuh Kita Ini Penuh Dengan Listrik Supranatural Ilmu Biologi Mereka Yang belajar Ilmu Biologi Tidak Paham Bahwa Tubuh Manusia Hidup Dari Listrik Supranatural Tidak Ada Dia Belajari Makanya Dia Cuma Mengandalkan Apa Kimia Sintetis Yang Mereka Sebenarkan Obat Untuk Dibayar Jadi Tubuh Kita Selama Kita Lahir Hanya Dijadikan ATM Oleh Dia Makanya Kenapa Lambang Nahu Lenggos Indum Kedahuan Tapi Lenggos Juga Artinya Longgo Atau Simbol Sekarang Sesuatu Berbandingan Simbol Jadi Ketika Bapak Begini Harus Bapak Sudah Menerima Berkat Dari Suruh Maknain Karena Dengan Kitab Paham Maknanya Baru Dapat Jadi Jangan Belum Oh Harus Ada Ini Baru Percaya Enggak Justru Itu Tuhan Tidak Pernah Menciptakan Yang Sudah Ada Jadi Ada Enggak Justru Yang Tidak Ada Jadi Ada Hanya Dalam Apa Perkaraan Karena Dari Mulit Kita Keluar Frekuensi Angin Jadi Kita Bila Kita Masuk Angin Ini Dikuasa Alam Nah Ini Jadi Programnya Globalisasi Ada Tiga Money Power Control Population Money Sistem Keuangan Permangan Sebelian Mereka Bapak Saya Maka Setiap Negara Mengajar Apa Pertumbuhan Ekonomi Supaya Manusia Kejaran Uang Kedua Power Mereka Mendapatkan Sistim Mereka Mendapatkan Power Seperti Yang Terjadi Masa Yang Kemarin Ini Karena Apa Karena Mereka Memainkan Jebakan Hutang Makanya Sekarang Kita Berhutan 7000 Lebih Triliun Dan Setiap Tahunnya Kita Hanya Membayar Bunga Hutang Dan Setiap Mereka Berganti Orang Hanya Akan Nambah Jadi Buat Apa Mereka Hanya Buat Bikin Susah Kita Mereka Hanya Jadi Boneka Yang Dipakai Oleh Sistem Antikris Yang Dikendalikan United Nation Untuk Apa Untuk Menguruskan Program Pemerintahan Antikris Siapa Mereka Mereka Yang Cinta Uang Diperalak Mereka Juga Ketipu Sebenarnya Sekarang Yang Kaya Makin Kaya Yang Miskin Makin Miskin Di Masa Digitalisasi Orang Pekerja Akan Dipe Yang Digantikan Dengan Lalu Buang Lapa Sekolah Buang Lapa Sekolah Buang Hidayat Dan Akibat Orang Sekolah Anak Petang Disekolahkan Sebenarnya Pegang Ijazah Jadi Sarjana Suruh Macu Dia Nama Itulah Kesalahan Kita Tidak Membangun Cintakan Bangsa Kalau Kita Ada Di Bangsa Ini Tapi Kita Tidak Pelihara Bangsa Ini Dari Hal Yang Itu Yang Penting Cintai Yesus Betul Cintai Yesus Wujudnya Cintai Bangsamu Karena Bangsa Ini Jiwa Bertaburan Untuk Kalau Jala Saya Mengalami Kok Di Kerja Tidak Pernah Cintai Malah Kalau Ada Apa Kabur Dual Tidak Sama Sama Saja Nah Kontrol Populasi Di Masa Setelah Pasal 2020 Sini Ini Masuk Kita Ketiga Kontrol Populasi Apa Yang Dikontrol Populasi Dikontrol Aktifitas Kehidupannya Dan Dikendalikan Jumlahnya Sebenarnya Mereka Sudah Mulai Ketika Ada Program KB Cuma Kalau Saya Suka Pak BKB Itu Katanya Kenapa Dibilang Rasanya Jadi Kejahatan Ini Cuma Bicara Ras Marah Sensasi Apa Semuanya 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 Sensasi Bapak Marah Bapak Senyum Itu Bapak Bapak Sensasi Dan Sensasi Orang Tersenyum Dengan Marah Mukanya Di Muka Makanya Apa Dan Kamu Memancarkan Kemuliaan Tuhan Bukan Dengan Pantai Bukan Dengan Tete Tapi Dimana Muka Yang Tidak Berselum Di Berselum Menang Dan Berani Senang Stres Semua Nampak Di Wajah Makanya Jagalah hatimu Dengan penuh Keras Badan karena dari situ terpancar jadi apa yang terdampar di wajah adalah pancaran yang mau dihantam dulu oleh iblis apa jiwa jiwa karena di dalam jiwa ada pikiran perasaan dan kehendak nah ini programisme strateginya terstruktur sistematis dan masih jadi di masa kontrol populasi ini mereka membangun sistem dengan power dari dari pemerintahan di setiap negara dan dijadikan sistem itu udah jadi dijadikan perseratan untuk mendapatkan uang jadi bagi kita-kita yang sudah cinta uang bolak-balik nanti dijerat turun kau sedih apa-apa masuk kenapa karena hati kita sudah bengkok dimana Tuhan kita disebut selingkuh Hai kamu yang sesat dalam terjemahan lama di bilang Hai kamu yang bersifat berjina jadi perjinaan roh perjinaan jiwa itu datangnya perjinaan itu bukan itu yang fisik itu dimulai dari dalam oh saya mau kelari tempatan baru kan dari sini itu fisiknya cuman manifestasi oleh sebab itu baru kita serupa dan segambar Allah maka kita harus memanifestasikan rupa dan gambar Allah supaya dunia tahu bahwa dia adalah raja biar sekarang nah ini tujuan akhirnya kita tinggalkan Tuhan saya percepat aja ya biar kita dalam pelayanan soal bapak ibu tahu Tuhan ingin kita Tuhan ingin kita membuat kerjaan surga di bumi seperti di surga tersebut tetapi sistem anti kris ingin membawa betada new world order sekarang pura-puranya apa new normal padahal abnormal bagaimana bapak ibu yang menolong orang kalau tangannya begini apalagi ngomong mau menolong harus begini jadi peter sekaliganya empat dia kan tubuh kita ini apa tubuh kita ini bapak ibu harus tahu tubuh kita ini hanya merekam kebiasaan di ulang-ulang lama-lama jadi jadi apa yang dia lihat apa yang dia dengar apa yang dia rasa makanya tangan dunia ketutup mata ya saya sudah kenal bapak ya sudah saya pernah nanya kan orang buta atau apa ya maaf ya kalau yang matanya itu cuma pakai ini oh ini anu ya Dharma ya ini anu ya di sini ada perasaan signalnya tanjeng sekali tetapi dengan bapak main-main laptop begini ya di sini rusak signalnya rusak membuat apa hasil daripada orang-orang semua tidak punya inisiatif saya punya anak-anak banyak sekali dia kotoran di situ tapi dia kotor tapi prosesornya tidak bisa eh tidak bisa memberi utah lagi kepada dia untuk mengatakan bahwa itu tidak baik dan sebaiknya kamu kembali kemana dia nggak mampu karena mesin sudah ngantung dia punya kebiasaan forward next copy paste enggak ada perintahnya dia saya punya benar-benar coba perhatiin jadi sudah sulit diterima orang di atangan mereka salah enggak enggak sabar orang-orang yang enggak tahu banyak itu enggak bagus kok saya perhatikan saya dapatkan oh ternyata begini sama turut di BSS2 gitu ya nandunggu mereka itu mereka tuh gak bisa bikin apa itu semua saya bikin dulu mereka cuma begini begini ditungguin benar betul kenapa daya objektifnya sudah tidak bertumbang saya enggak kita ketawa tapi we are part of it kita ada bagian bagi 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 bagaimana negara ini mau diselamatkan oleh generasi bulan kerja orang yang begini online aja online eh si maling udah datang oh udah jadi cara iblis coba bikin kita kecambuhan ketahuihan terlena tidak awas tidak awake ini cara iblis ya jangan saya ketawa nanti kalau anak-anaknya ini ya coba-coba ini ya jadi dia ini kemudian misinya disatukan sistem terakhir adalah total kontrol kalau di media sosial kalau di Google dari apa sosial engineering tetapi dalam buku saya saya buat apa light engineering karena perubahan sosial kita didahui dengan perubahan pribadi-pribadi karena membuat mereka bukan sosialnya yang penting karena keselamatan kita bukan keselamatan berat-berat tanggung jawab kita masing-masing jadi yang mau dihancurkan oleh mereka adalah pribadi-pribadi apanya bukan tunggu aja terutama jiwa lanjut ini ini penting sekali untuk bapak kuasai strateginya ini Pak terstruktur sistematis termasif makanya kemarin kemarin ada PSBB ya PSBB itu apa sekarang besar intensitas tinggi dan menyeluruh itu masif ada PSBB jadi organisinya apa terstruktur dikendalikan oleh United Nations underdog ini apa IMF WHO UNICEF UNESCO itu WHO ILO terus Bible International apa-sama itu semua mereka mengendalikan itu termasuk Lai 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 mereka punya itu asosiasi Bapak pikirkan aja kenapa ada bebas syafaat di gereja siapa yang ajaib prokes rediki ada siapa yang ajaib jangan terimbang aja ada apa padahal itu berbentangan dengan firman Tuhan ada yang protes buka firman Tuhan jangan bergerak tele anginnya apa dia tulis satu malam ya tulis bukan di Wimbang kita pikir gue tidur gue baca sampai di apa jadi koma daripada gelar marja semuanya gitu jadi nanti kita masuk di sini nih yang Bapak Ibu takutkan nih tapi semuanya menakutkan bahwa saya bukan menakutkan semuanya adalah kejahatan untuk apa cuma satu mau mencuri jiwa orang yang pakai di bidang terima tanda secara fisik sebenarnya roh jiwanya sudah tunduk karena orang tunduk pas dia ikut makanya caranya apa kematian akibat adanya wabah virus begitu takut apa aja disuruh nguruh sampai anak sekolah kamu masih ke sekolah mau pengen ketemu teman-teman syaratnya jebakan batman ya kalau banyak kita punya keselamatan hanya demi hal-hal yang remeh temeh kemuliaan mahkota kehidupan kita berhenti hanya dengan sekolah gaji lima juta sepuluh juta seratus priliun pun tidak cukup untuk membayar itu harga lunas yang sudah dibayar loh ini pertarungan iman mana domba mana kambing mana dandu mana ilalat kita sedang ditapi ini semuanya disini dia mas saya mempunyai keocik untuk pembelian ini yang sekarang itu tanda wahyu 13 ayat 16 sampai 18 tidak ada seorang pun tua muda hamba tuan kaya miskin dia tidak dapat menjual dan membeli kecuali dia menerima tanda di dalam bukan pada dahi dahi melambangkan pikiran tangan melambangkan apa pekerjaan maka tangannya juga melakukan pekerjaan pekerjaan bos makanya taklukanlah pikiranmu di bawah pikiran Kristus tawarlah dan taklukanlah ya ini semua terus apa yang dimaksud dengan digitalisasi sistem digital ini menurut saya punya ini sendiri suatu proses otomasi yang menyatukan seluruh aktivitas kehidupan manusia dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang terhubung satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk mempermudah kepada yang sama mengendalikan kehidupan manusia secara menyeluruh tubuh terutama jiwa jadi globalisasi itu gambar besarnya digitalisasi itu adalah alatnya untuk mengglobalkan sistem sistem itu yang bicara mekanisme kehidupan ini ini yang disaksa dan ini orang gak sadar karena dia bermain dalam ruang dengan cara yang tidak bisa menjelaskan seperti saya menggunakan ini kelihatan bisa ya tapi bagaimana proses seperti saya mematikan AC pakai rimut kontrol seperti itulah permainan alam alam roh jadi nanti bapak ibu disesai rimut kontrol cukup dia gak nul matikan makanya sekarang gini kita ke listrik listrik itu bahasa akademisnya elektrik kamu gak mananya elektrik oh itu dia lahir trik itu apa tipuan jadi elektrik yang dipakai adalah dia mengiru cara dengan Tuhan di dalam menghidupkan di dalam menghidupkan saya juga begitu keluarga seperti ini wah iya sel sel bahasa hidupnya sel tsl sel 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 l nya elohim chip cellular h hybrid i internet p nya protokol jadi nanti internet akan mengendalikan chip-chip yang nempel di dalam tubuh kita supaya nanti bapak saya di kotor belak kiri belak kanan cemburu itu hati-hati 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 kalau bapak ini sebenarnya oh karena itu akan mengaktifkan signal yang dipasang di dalam tubuh dengan eh kandungan graphite okside graphite okside ini seperti apa ya kalau ibu pernah lihat dulu yang hidup jadi kayak ada apa ya kayak ada bukan agar-agar sih kayak ada kimia yang oh dulu anak-anak kecil yang suka main gimana apa dia ah selain gitu nah kayak begitu dia tapi dia hidup cok 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 cukur dimasukkan ke dalam tubuh buah dan itu ada permainan daripada par ma kaya nanti saya kasih ayat sistemik perwarkasanya ini semua ya internet htps cara gambar yang diubah menjadi kode bina tuba yaitu 01 01 atau satu yang dikenal sebagai ini si website atau situs itu juga adalah lokasi-lokasi virtual kalau dulu ada situs arkeologi ini membuat situs sendiri tapi virtual lanjut definisi teknologi teknologi yang pada saya sebutkan tadi viruan dari mekanisme interaksi ini makna yang sesungguhnya interaksi supranatural adanya energi frekuensi dan vibrasi antara manusia dengan alam semesta dan dengan Tuhan makanya kenapa teknologi harganya mahal jadi dimanifestasikan dalam bentuk fisik dan itu tidak disampaikan oleh mereka ketika kita sekolah tapi supaya apa supaya kita mencari uang untuk mendapatkan itu tapi setelah kita beli dana yang digumpulkan kembali untuk menghancurkan kita jadi jangan bangga mengenangkap terwadi kita lagi tidur-diri berulang smart ya smart alatnya kita enggak ngapain angkanya lupa kalau nombor telepon 0812 ini lupa ya karena nggak biasa karena orang ini gitu bergerak dan dia gunakan terus mekanisme jadi tujuannya kalau saya berbaik manipulasi mindset sama seperti ibu istitamannya dan dia manipulasi juga tiba-tiba ya sadar kita semua lihat dari dari mata turun berhati nah itu konsepnya dia kasih lihat terus kita bapak waktu mau nikah lihat pacar bapak yang yang cewek pasti cewek lah itu kan lihat foto kan langsung ya langsung ya langsung ya langsung dulu nggak pernah lihat dari foto sebelumnya setelah bapak iya bapak pulang ke rumah bapak ngingin-ngingin dia deh nah itu jadi dari mata turun ke hati apa yang turun apa yang turun apa yang turun itu 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 something that you feel it tapi bagaimana itu bukan imajinasi ada spirit ya jangan dipikir cuman spirit ada merah bekerja seperti frekuensi gitu bapak beli ada spiritnya karena dengan bapak-bapak Avanza sikap bapak menjadi berbeda jadi yang kita beli adalah spiritnya sebenarnya karena menyertai itu yang dibilang apa menyertai dia kita ambil uang kasih pihak dan kita kasih ke istri ke orang tua ke anak spiritnya ikut menular itulah virus yang jangan salah tapi ini dipakai oleh lebih apa tuh kesehatan medis untuk apa supaya jadi diubangin teori-teori lalu dikembangkan oleh namanya Louis Pasteur gitu kalau tidak ada apa-apa di dalam tubuh kita semua ada bakteri jahat-bakteri bakteri negatif semua dibutuhkan kita ekosistem tubuh yang saling apa saling melengkapi dan saling menguntungkan kalau nggak ada bakteri busuk maka kita nggak bisa pupuk cuman karena spesialisasi di dalam kita jadi ego juga gini kita nggak tahu serahkan kepada ahlinya suka-suka ahlinya kurang ajar dan tulis kupin saya mereka terima uang mereka yang menyesatkan kita pasti terima uang berarti itu butuh duit dia ngomongnya nih karena ada duit dia sesatkan kita demi uang cek uangnya makan sekarang dia mereka sedang daya-dayanya Hai jangan mau ditipu mereka mereka lewat wits daftar baca di Wahyu 18-23 disitu kejadian semua dunia disesatkan oleh penjagam besar di Indonesia menyesatkan semua bangsa makanya kenapa seluruh dunia itu udah ada disitu tapi bagi ada jalan terang tidak akan pernah tertipu amin makanya saya celus mereka kamu tidak bisa menipu saya Hai mana kamu begitu memalukan bisa kelihatan saya ketawa kita ketawa melihat mereka punya permainan Hai gaya-gaya semua Hai penakut-penakut sama apa uang Hai menggunakan kekuatan untuk menakutin orang bagi yang tidak percaya dihukum padahal kita punya kepercayaan cuma sama Tuhan tapi kita dipaksa percaya dengan bahagian barang busuk satu ini Bapak boleh challenge mereka show me kalau itu ada barang nggak ada nggak bisa di liat ke mata spirit apa yang Bapak pikirkan itu akan terjadi metabolisme dalam tubuh yang disebut dengan kimia bio kimia tubuh kita akan menghasilkan kimia bahwa stres asam lambung dan asam itu sifatnya asam racun itu sifatnya asam jadi semua asap-asap-asap itu racun tubuh kita hanya butuh basah alkalin makanya di tes positif itu hanya permainan asam basah tapi dia main disini karena sudah dikasih lihat di video stres dihantam ke akarnya jelas ya Bapak Ibu telah keluar dari sini hanya Tuhan yang kita sembah hanya dia yang kita takut Bapak patak mereka dengan mata yang mata kemuliaan Tuhan jangan mundur satu seti pun karena itu harus sama kita ada malaikat Tuhan yang menjaga kita di belakang kita cuma mata mereka nggak bisa melihat Bapak Ibu tidak melihat itu biasakan rasakan dia ada saat ini karena kemanapun kita pergi yang karena saya rasakan kemanapun saya berdua dia jaga ada malaikat Michael jadi kita tidak akan pergi dari dulu ini sebelum tugas dari Tuhan selesai jadi jangan takut tidak makan dan minum soal persoalan kecil itu yang bilang akuilah aku dalam segala aku jangan ngomong ade maka aku aku akan terus ya ini terus pekerjaan ini Bapak udah tahulah masalah pembinaan tapi melayani Tuhan dan mengikutinya yaitu mendengar Kenapa hanya bicara perkataan kok film itu perkataan-perkataan-perkataan makanya perkataan Tuhan perkataan lagi makanya jangan coba-coba tutup ini nafas kehidupan Tuhan membentuk dan meniupkan nafas kehidupan ke dalam mana ke dalam mana ke dalam hidup sehingga makhluk dengan manusia itu menjadi makhluk hidup jadi kalau kita mau berkuasa pertahankan nafas Alhamdulillah kejadian 1 ayat 26 kan begitu serupa baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambarkan itu agar agar apa? berkuasa jadi yang mau agar berkuasa berkuasanya kapan? ketika ada nafas nefesti ada rohnya Allah teanustos makanya firman itu adalah ilhamnya Allah teanustos God's brain jadi kita hebatkan karena ini Bapak dihargai sebagai Bapak karena ngomong hai enak dengarkan kata Bapak ini dari keluar angin coba Bapak Ibu ngomong bersiul tidak pakai angin tidak bisa bunyi coba coba pahami diri kita kalau Bapak nanti ngajar di teknologi aja pahami diri kita betapa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah kenapa bisa begitu? kok bisa keluar kata-kata? secara supranatural nanti saya kasih lihat videonya kalau masih ada sempat tapi satu tolong kasih lihat videonya yang ini yang masalah anak-anak aja supaya jangan dipikir barang ini barang bagus enggak serius bagaimana dia merusak sehingga anak-anak itu kayak kesetanan karena dia bermain dengan spirit nah ini biar di lihat ya kasih satu persatu tapi saya enggak akan ngomong lagi silahkan di foto karena begini Bapak Ibu kalau cuma foto saya kasih enggak dikuasai enggak ada gunanya beneran oh ini apa yang mau jelasin ke orang apa susah jadi tujuannya total kontrol digitalisasi kita jadi mudah cara mempermudah kita apa? peduli lindungi kalau kamu tidak peduli saya tidak lindungi itu manipulasi padahal yang penting kalau kamu tidak peduli sama Tuhan Tuhan tidak akan menyatakan kebenaran Tuhan tidak akan mengakui di depan akuirah aku dalam segala makanya akuirah aku dalam segala ini dengan saya tidak menggunakan tadi yang Ibu pakai itu saya akui dia supaya saya diakui di depan ala Bapak kalau kita menggunakan itu kita menyangka dia tapi karena konsep akademis tapi karena ada begini dari mana Ibu tahu? dari TV imajinasi dia main enggak? dia mempunyai 6 media terbesar di dunia semua punya dia dan selalu dia suka dengan angka 6 Bapak Ibu sekolah SD 6 tahun pernah enggak dipikir kenapa dia suka dengan angka 6? nilai terengah kita hanya harus 6 angka 6 selalu mengintimidasi kita sadar enggak itu? SMP SMA 6 tahun dan ada satu fakultas yang selalu harus 6 tahun beritualnya dia pakai baju putih supaya kelihatan apa? Malaikat enggak karena kita udah enggak tahu pencahaya Tuhan tanya di Alkitab ada enggak? enggak ada Yesus tidak pernah sakit kanker Yesus tidak pernah sakit perut Yesus tidak pernah ma justru mereka yang menciptakan penyakit itu enggak ada itu cancer dari mana itu ma tanya mereka mereka juga enggak tahu dari mana itu yang mencintai penyakit itu semua mereka yang bikin diawali dengan apa? tabur produk dari parmaquia saya pakai parmaquia aja parmaquia artinya si sihir dan ternyata yang memiliki dip parma di seluruh dunia mereka ahli-ahli sihir jadi yang bapak ibu beli itu kotaknya doa isinya bapak enggak ngerti itu berhala ternyata di mata Tuhan tergantung orang bilang oh itu yang ini merusak baik Allah itu merusak baik Allah tujuannya memang untuk merusak baik Allah tetapi disip disesatkan karena tipu dayanya begitu luar biasa dia promosikan karena memang programnya gitu kapan dia mulai memainkan tahun 1917 oleh Rockefeller Foundation jadi itu namanya apa? penyembuhan berbasis medicine jadi hal-hal yang ini dibilang oh ini ini enggak bagus yang ini bagus semua yang ada di alam Tuhan siapkan buat kita makanya kenapa tubuh kita diciptakan dari tanah karena segala sesuatu yang harmoni yang koheren datangnya dari dalam tanah tapi tanah yang belum dihancurkan oleh pupuk-pupuk urea jadi nah ini ya terus lanjut saya mau kasih lihat aja terus ah stop seperti ini ini keterhubungan roh diantara kita dan ini dipakai oleh cyber sebagai gambaran seolah-olah tower jadi di dalam tubuh kita ini ada tower yang memancar makanya mereka bilang ada ini yang dibilang apa? dari dalam memancar keluar saya bisa memberikan radiasi radius pacaran lihat-lihat mata dimanapun saya berada orang akan nyaman dimanapun saya berada orang akan cebel itu radiasi pak dan bapak masing-masing kita memancarkan kita adalah tower-towernya Tuhan terhubung pak makanya dia suruh kita berjarak jauh supaya apa? kehilangan kekuatan securuhnya hilang ini sebenarnya di alam roh seperti ini pak mereka tahu kita gak tahu karena kita selalu dibangun secara fisik kalau gak deket ya itu enggak makanya orang bilang dia telepati ada rasa anak di mana ibu langsung kayaknya ada pak itu sebenarnya bapak ada seriku di luar pulang ke rumah ibunya bilang ada yang gak enak cuma karena konsep dunia harus bisa dibuktikan dengan mata maka dia takut dibilang memfitnah dan ketika bapak itu ibu itu mau sampai ngomong itu kesempatan kayak gua pergi sebenarnya kita merasakan itu tapi kita tidak itu makanya ujilah setiap roh setiap orang menguji siapapun dia jangan lihat nama besar cek di alkitab sesuai tidak gak sesuai tolak dalam nama Yesus siapapun dia hanya kepada dia kepadanya aku berkenan dengarkanlah dia ketika disamakan sama Petrus dia bilang surga intervensi inilah anakku yang bukasih kepadanya aku berkenan dengarkanlah dia bukan dengarkan Musa bukan dengarkan Iliah kita tidak hidup dalam hukum putaran tapi kita hidup dalam iman kasih karunia meneruskan perjanjian Abraham makanya Abraham ditambah H dan itu ada di dalam DNA kita DNA kita itu nomor untayahnya 10 5 6 5 Y H F H Y jadi dia mau merusak itu Yahweh itu dia kekuatan Yahweh yang ada di DNA kita DNA DNA deoxiribonukleotasin D itu adalah homoimago D oksi nafasnya Allah DNA tidak pernah mati ya jangan cuman oh DNA dikasih dia dia punya kode mereka bekerja secara cuman makanya dalam WU13 ayat 18 apa yang penting adalah hikmat ber atau disana di terjemahan lama berhikmatlah supaya kita bisa menghitung bilangan suruh menghitung jadi lewat bilangan lewat huruf itu ada spiritnya ketika Bapak lihat angka 5 saya kasih angka 8 otomatis Bapak akan terhiknotis dengan angka 8 makanya dia main gambar disebut angka 1 2 tapi 1 gambarnya begini 2 gambarnya begini angka-angka tadi itu ada spiritnya makanya tanda bilangan bilangan itunya ya isinya angka makanya nanti QR code itu isinya ada kotak ada 3 kotak kotak bawah 6 kotak kiri ini 6 terus satu lagi ada di eye of horus mata yang selalu mengintip kita nanti akan ada smart city kemanapun kita pergi dibebaskan tetapi juga kita sudah tertawan secara teknologi dan teknologi ini dipakai iblis untuk menjantikan iman kita kepada Tuhan oh saya salah USG pengen tahu rahasia Tuhan jebakan bentel anak itu rusak kena signal ultrafil saya ini rusak pandangan ibunya tidak bisa melahirkan normal sesat ujungnya apa gara-gara kita mau tahu rahasia Tuhan lalu apa dikasih kimia-kimia manjul lalu ada bayi tanggung ya strukturnya beda beda karena kita punya kromosom ibu ada 72 ribu kromosom ayat 72 ribu ditambah jadi berapa 144 ribu yang akan dimaterikan Tuhan dan itu ada di DNA kita wahyu wahyu 7 ayat 3 amin 4 dimaterikan jadi jangan dulu dihancurkan sebelum kami mematerikannya jadi kita sudah dimaterikan sekarang mau dihancurkan yang goblok siapa karena apa menjaga jangan sampai tubuh saya sakit bicara dengan Tuhan bicara dengan bro tubuh ini akan kita tinggalkan yang bertemu di dalam perkahwinan anak domba Allah adalah roh kita kita tidak akan sempurna kalau belum masuk di dalam perkahwinan itu dan itu yang mau dihendagakan oleh dia di wahyu 18 ayat 23 dan cahaya tidak ada lagi pada dan suara mempeleng pria dan wanita akan hilang pihati baca terus gitu dan itu adalah hasil-hasil perbuatan apa the the great man on earth atau dalam guru elit global yang dikendalikan oleh big parma farmasi nah ini ya saya kasih lihat terus terus nah ini mau lihat video tadi mekanismonya nih ya oke nanti kita lanjutkan lain kesempatan saya ini kalau ketemu kalau mau mau sedikit tuh sayang karena percuma kalian gak dapat apa-apa kita berani kalau kita udah tau kebenaran kalau gak tau kebenaran yaudah kita percaya diri kalau kita tau kebenaran kalau kita lihat dengan serius pakai hati jangan bawa ketawa kita punya tanggung jawab hancurnya bangsa ini agar tanggung jawab guru begini rupa gadget begini rupa kita kalah kabut ya kita berikan tadi tanda sayang kepada anak-anak dan cucu-cucu kami nih gadget pada usia sangat tinggi dengan konsekuensi penyusutan otak depan 4,4% temuan lainnya yang paling penting adalah bahwa ternyata gangguan otak lainnya itu yang terjadi sama dengan narkoba ini rusaknya cerebelum otak belakang otak kecil bagian di di bagian kepala belakang gelimpinan terus tadi kurang berkurangnya 4% otak itu anak-anak jadi buas jadi kayak binatang yang kayak gini sudah sulit disembuhkan ini yang dibilang apa tubuh gue adalah baik rop kudus tubuhmu baik jadi jangan bilang aku yang penting percetuan enggak tanggung jawab menjaga instrumen di dalam tubuh kita adalah kita yang menjauh terakhir ini ya saya cuma kasih banyak sekali kalau saya mau ngajarin satu lagi nih satu lagi ini dia kalau ini boleh silahkan korban online apa game jadi anak itu sesuatu yang kosong diisi dari dan cyber ini adalah mesin dia tidak punya jiwa tidak punya karsah tidak punya rasa sehingga dia bunuh orang dia enggak tahu kalau ini cipta antuk jadi dia hati aja coba bukannya i like murder and i like killing in my life gak ada rasa berdosa dia enggak bisa bersalah because they just did or doing thing to me i just like killing so so just any type of person it doesn't matter bagaimana kalau anak atau cucu dari bapak ibu di sini no not even my teacher either okay because i'm the first person that you told this am i yeah so i just like killing i just like killing robot inilah kita nanti kita sekarang sudah menggunakan diri menjadi robot-robot hidup ya sampai di sini dulu saya sampaikan terserah mau diapain saya suruh pulang saya pulang terima kasih Tuhan memberi hati begitu lagi yang kecang